Kamu suka dengan film-film animasi ini? Kok bisa ya karakter-karakter ini begitu hidup dan menghibur? Karena mereka dibuat melalui tahapan-tahapan yang mungkin kamu tidak pernah membayangkan sebelumnya akan sekompleks dan sedetil ini. Mereka menghabiskan seorang animator membutuhkan satu tahun, bahkan lebih, hanya untuk menganimasikan adegan tiga menit saja. Juga perhatikan bagaimana detailnya setiap part pada setiap objek. Mereka tidak sembarangan membuatnya, semuanya harus tampak seperti nyata. Film animasi tiga dimensi buatan Pixar atau DreamWorks melibatkan ratusan orang dengan keahlian-keahlian tertentu, dan mereka dibagi dalam departemen-departemen tersendiri sesuai keahliannya. Oke, supaya paham, begini cara kerja mereka. Pertama, mulai dari konsep cerita. Perhatikan bagaimana cara mereka menyusun cerita sampai benar-benar matang. Setelah penulis menyusun cerita dalam naskah, setiap scene digambar dalam bentuk storyboard layaknya komik, agar seluruh tim mendapatkan gambaran harus dibuat seperti apa. Tidak selesai sampai di situ, storyboard ini lalu disusun oleh editor menjadi versi animasi sederhana, supaya sutradara dan seluruh tim bisa melihat perkiraan film jadinya secara kasar, dan dijadikan referensi. Pada proses ini, dialog dalam film pun ditambahkan, tapi masih menggunakan suara sementara. Pembentukan karakter Setelah konsep cerita didapatkan, para seniman di departemen art mulai mendesain karakter, termasuk dunia di mana si karakter itu akan bermain. Tapi disini belum dalam bentuk 3 dimensi ya. Hanya rujukan visual seperti apa looksnya, mulai dari karakter sampai setiap detail objek yang akan muncul di dalam film. Modeling Disinilah karakter 3 dimensi mulai dibentuk menggunakan software 3 dimensi. Setiap detail karakter, dari kepala sampai kaki, disempurnakan sehingga bisa dilihat dari berbagai sudut. Juga seluruh set di mana karakter akan bermain. Rigging Sudah mulai menggandalkan karakter? Belum. Rigging adalah membuatkan semacam pengendali pada tubuh karakter, supaya karakter-karakter ini bisa digerakkan. Seperti pada siku, lutut, jari tangan, sampai ekspresi wajah. Satu karakter saja bisa mencapai ribuan titik yang bisa digerakkan. Ketika aku mencintai, itu bukan hanya lip saya yang bergerak. Luka saya berbujuk, kulit di sekitar mata saya menggungkul, kulit saya berbujuk untuk mengakomodasi kemampuan mereka. Luka Sully sendiri menggunakan lebih dari 500 deformers, dan itu hanya luka dia. Shading Tidak mungkin kan kamu nonton dalam rupa yang flat, maka orang-orang di departemen ini memolesnya. Yang menarik, mereka harus memolesnya sampai setiap detail material yang menempel pada setiap objek memiliki tekstur seperti di dunia nyata. Kayu harus memiliki tekstur seperti kayu, kain harus bertekstur seperti kain, bahkan sampai goresan-goresan kecil pun harus ditambahkan. Dialog Sebelum karakter mulai dianimasikan, dialog harus diambil lebih dulu, karena animator harus menggerakkan mulut sesuai dialognya. Layout Di tahap ini, semua objek yang dibutuhkan dalam satu scene disusun. Karakter-karakter pun mulai diposisikan sesuai scene masing-masing. Di sini juga ditentukan blocking kamera dari sudut mana adegan akan diambil. Akhirnya kita sampai di tahap animasi. Animator mulai bekerja menghidupkan karakter. Masih ingat dengan rigging tadi? Yap, animator menggerakannya berdasarkan rigging yang telah dibuat tadi. Tentunya pekerjaan animator tidak mudah, karena satu adegan saja harus menggerakkan banyak bagian. Tangan, kaki, mulut, mata. Maka animator akan terus mengulang-ulangnya sampai ribuan kali hanya untuk satu adegan saja sampai terlihat natural. Mungkin kamu akan kaget, karena satu orang animator hanya mengerjakan untuk tiga menit saja, tapi selesainya bisa satu tahun, bahkan lebih. Efek karakter Bagian ini menggarap bagian tubuh yang terlalu kompleks untuk digerakkan, seperti rambut. Bukankah rambut juga harus bergerak akibat gerakan karakter? Tidak mungkin digerakkan secara manual. Maka mereka harus melakukannya dengan mensimulasikan hukum-hukum fisika. Efek Bagian ini menambahkan efek yang harus ada dalam film, seperti ledakan, asap, selaju, sinar, dan lain-lain. Lighting Jangan salah, pencahayaan dalam animasi tiga dimensi pun dilakukan seperti pada film yang bukan animasi. Bedanya di sini secara virtual, karena jatuhnya cahaya pada karakter dan dunianya harus terlihat natural dan menciptakan mood pada film. Terakhir, Render Render sederhananya adalah mengekspert gambar tiga dimensi yang sudah final, menjadi file video yang bisa ditayangkan. Karena video adalah kumpulan frame, di mana setiap detiknya ada 24 frame, maka setiap frame harus dirender. Jangan kaget, karena satu frame saja membutuhkan waktu sampai 24 jam. Bisa lebih cepat, bisa lebih lambat, tergantung kecepatan komputer. Pixar harus merender film animasinya sampai ribuan komputer, yang biasa disebut dengan Render Farm. Nah, sekarang kamu tahu betapa rumitnya membuat film animasi tiga dimensi. Semoga dengan mengetahui ini, kamu semakin menghargai mahalnya sebuah karya. Sub indo by broth3rmax